Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau langsung pelaksanaan penyekatan di perbatasan pintu masuk utama Bandar Lampung, Kamis, tanggal 7 Juli 2021. Bertempat di posko penyekatan Sukarame, puluhan kendaraan pendatang diberhentikan dan di setiap yang berada di dalamnya dimintai keterangan bebas COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid tes antigen ataupun swab PCR. Mulai sekarang, setiap yang masuk Bandar Lampung harus menyertakan surat bebas COVID-19, kata Eva. Ia mengatakan, terdapat 5 titik posko yang dihadirkan, yakni di Sukarame, Panjang, Lematang, Panjang dan Kemiling. Disebutkannya, bila tidak menyertakan surat bebas COVID-19, pendatang akan dilakukan rapid tes di tempat. Dan bila hasil menunjukkan hasil positif, maka yang bersangkutan akan diwajibkan mengikuti kebijakan yang berlaku di wilayah setempat. Selepas meninjau posko penyekatan, dirinya yang juga didampingi pimpinan Polresta Bandar Lampung, Kodim TNI AD 0410 KBL dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan edukasi protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian, seperti misalnya pasar tradisional dan pasar modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!